PEMBUAT GEO DATABASE PEMBUAT GEO DATABASE PEMBUAT GEO DATABASE Saya Bukar Rejor dan Siburian. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial cara membangun geodatabase, menggeoreferencing peta, mendigitasi peta, dan membuat layout peta. Langkah awal dalam pembuatan peta adalah membuat geodatabase untuk mengelola dan menyimpan data menggunakan ARS Katalog. Geodatabase adalah database relasional yang membuat informasi geografis. Geodatabase terdiri atas fitur, kelas, atau spasial, dan table, atau non-spasial. Fitur kelas dalam geodatabase dapat berupa single fitur atau individu dan dapat juga disusun dalam suatu fitur data sets. Semua fitur data sets dalam sebuah geodatabase menggunakan sistem koordinat yang sama. Ada dua sistem geodatabase, yaitu server geodatabase dan personal geodatabase. Langkah pertama yang dilakukan untuk membangun sebuah geodatabase adalah terlebih dahulu kita buat lokasi file yang akan digunakan dengan nama praktikum SIG basis data. Setelah itu kita tambahkan juga peta Provinsi Jambi ke dalam file tersebut. Langkah kedua kita masuk ke dalam aplikasi ARS Katalog dan buat folder connection dengan praktikum SIG basis data. Pada folder praktikum SIG basis data kita buat personal geodatabase yang akan digunakan untuk menyimpan data-data yang akan digunakan untuk pembuatan peta dengan nama Jambi. Pada personal geodatabase Jambi kita buat fitur data set IG dasar dan IG tematik. setelah itu kita klik XY Koordinat System klik Project Koordinat System kita pilih UTM WGS1984 WGS Zone setelah itu kita pilih WGS Zone 49S kemudian pada tab Z Koordinat System kita klik Vertical Koordinat System WGS1984 dan klik OK Pada fitur data set IG temati dapat dilakukan juga seperti fitur data set IG dasar. selanjutnya pada fitur data set dan IG dasar dan IG tematik akan kita buat masing-masing fitur kelas fitur kelas untuk IG tematik yang pertama yaitu kita isikan peta batas ADM pada kolom alias isikan dengan peta administrasi tipe polygon fitters next pada kotak dialog ini fitur kelas bagian kedua pada field kita isikan kabupaten dan pada tipe pilih text finish setelah itu kita buat pula fitur fitur kelas lainnya yaitu kita klik peta ibu kota ADM alias nama kabupaten tipe point fitters field name kabupaten dengan data tipe text setelah itu klik finish selanjutnya kita buat juga fitur kelas peta jalan alias jalan tipe line fitters fit name kelas jalan dan kelas kelas jalan data tipe text dan panjang jalan data tipe text setelah itu klik finish setelah itu kita buat peta jar sungai alias jaringan sungai tipe line fitters fit name fit name nama sungai dengan data tipe text setelah itu klik finish pada fitur data set ig tematik pembuatan fitur kelas sama seperti pada ig dasar yaitu kita buat yang pertama peta hujan alias peta intensitas hujan tipe polygon fitters field name kelas hujan data tipe text intensitas hujan data tipe text klasifikasi hujan data tipe text dan skor hujan data tipe short integer setelah itu klik finish setelah itu kita buat lagi fitur kelas peta kem lering alias peta kem lering tipe polygon fitters field name kemiringan lering dengan data tipe text field name klasifikasi lering dengan data tipe text dan field name skor lering dengan data tipe short integer setelah itu kita buat kembali fitur kelas peta tanah alias peta tanah tipe polygon fitters field name peta tanah dari tipe text field name jenis tanah data tipe text field name keterangan tanah data tipe text dan skor tanah data tipe short integer setelah itu klik finish selanjutnya selanjutnya untuk melengkapi field name pada tiap filter kelas perlu dilakukan pengisian atribut pengisian atribut pengisian atribut dapat kita lakukan dari geodatabase jambi pada tab properties dan pilih domain pada kolom domain isikan dengan kemiringan lereng klasifikasi lereng intensitas hujan klasifikasi hujan jenis tanah keterangan tanah arahan dan nama kabupaten terima 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 kasih. Pada setiap domain kita isikan description yang menuju coded values pada masing-masing domain. Terima kasih. 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 telah selesai dibuat, maka langkah selanjutnya adalah menghubungkan domain dengan fitur kelas yang telah dibuat sebelumnya. Penghubungan domain ini dapat dilakukan dengan fitur dataset dan klik kanan pada fitur kelas peta batas ADM pilih properties. Pada kotak dialog, fitur kelas properties, kita pilih tab fields, pilih domain yang dengan field name, klik apply, dan ok. Selanjutnya, untuk penggabungan domain pada fitur kelas peta ibu kota ADM dapat dilakukan dengan cara yang sama. Penggabungan domain personal geodatabase ke fitur kelas pada fitur IG temati dapat dilakukan dengan cara yang sama pada IG dasar, yaitu klik kanan pada fitur kelas peta kemiringan lereng pada kotak dialog. Fitur kelas properties, masukkan domain yang sama dengan field name yang telah dibuat, klik apply, lakukan pada semua field in name yang memiliki domain. setelah semua selesai, klik ok. Semua fitur kelas pada fitur dataset IG temati akan diberi domain. Setiap fitur kelas akan diberi lebih dari satu domain sesuai dengan field name yang telah diisikan sebelumnya. tahap selanjutnya yaitu kita melakukan geo-referencing pada peta. geo-referencing merupakan cara untuk memperoleh posisi koordinat yang tepat di permukaan bumi dari data raster dengan mengisi secara manual koordinat-koordinat yang terdapat pada peta yang digeo-referencing. Langkah yang pertama yaitu membuka program ArsMap. Setelah itu, kita meng-add data peta administrasi Jambi. setelah itu kita memilih mendefinisikan sistem koordinat peta tersebut. sehingga. satuan koordinat akan diketahui yakni meter. Setelah itu, kita mengaktifkan tools geo-referencing untuk mulai melakukan registrasi peta. Registrasi peta atau melakukan input koordinat peta dapat dilakukan dengan memasukkan 4 titik kontrol di bagian sudut pada peta. Tiap pertemuan titik X dan titik Y titik yang akan dimasukkan nilai X dan nilai Y dilakukan pembesaran menggunakan zoom in pada menu toolbar. Setelah dilakukan pembesaran pada titik di tiap sudut peta dan dianggap tepat, kita meng-klik icon add control points. Pada titik yang dipilih untuk diletakkan control point, kita menyesuaikannya dengan meng-input nilai X dan Y sesuai dengan peta administrasi. Jika peta atau layar hilang, setelah klik OK, maka kita klik icon full extend. Sehingga peta dapat muncul dan titik koordinat yang pertama telah dilakukan. Untuk titik koordinat yang kedua, ketiga, dan keempat dapat dilakukan dengan cara yang sama pada titik koordinat yang pertama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah keempat koordinat telah dibuat, kita melakukan update georeferencing pada peta administrasi provinsi Jambi adalah UTM. Tahap selanjutnya yaitu kita melakukan digitasi. Digitasi adalah proses mengkonversi objek geografis dari data peta. Data peta raster ke vektor. Di sini, data raster yang dimaksud adalah peta dengan format jpg. Langkah pertama dalam mendigitasi peta administrasi provinsi Jambi yaitu mengaktifkan tools editor. setelah tools editor tampil, kita meng-add data ig dasar. Setelah data ig dasar masuk, kita klik editor dan start editing. Pada tools editor, kita pilih create features. Langkah pertama dalam digitasi kita lakukan yaitu dengan membagi setiap wilayah kabupaten pada peta administrasi provinsi Jambi yang tertiri dari 11 wilayah kabupaten dengan construction tools polygon. Setelah selesai mendigitasi peta provinsi Jambi, wilayah-wilayah yang dalam provinsi Jambi akan terbagi-bagi seperti pada gambar. Selanjutnya, kita akan mendigitasi jalan. Pada jalan, construction tools yang dipakai adalah line. Setelah selesai mendigitasi, jalan akan tampak sebagai berikut. jaringan sungai tersebut. Setelah selesai mendigitasi jalan, kita membuat jaringan sungai. Pada digitasi jaringan sungai, construction tools yang dipakai juga lain. Setelah selesai mendigitasi jaringan sungai, kita bisa lihat jaringan, dimana saja jaringan sungai tersebut, sebagai tampak di layar. Setelah selesai membuat digitasi jaringan sungai, kita membuat nama kabupaten. Pada nama kabupaten, konstruksi tools yang dipakai yaitu point, dengan cara mengklik ibu kota kabupaten di mana berada. Dan mengisikan nama kabupaten yang sesuai dengan peta. Pada pengisian nama kabupaten, bisa kita lakukan dari peta administrasi. Open atribut tabel, dan klik wilayah yang sesuai dengan kabupaten, dan isikan nama yang sesuai dengan wilayah tersebut. Di sini saya sudah mengisi satu persatu. Di atribut tabel, tertera juga luas wilayah pada peta yang telah didigitasi wilayah per wilayah. Setelah selesai didigitasi, kita mengubah nama peta administrasi menjadi batas wilayah. Setelah selesai didigitasi, Pada batas wilayah, kita pilih properties, kategoris, dan kita pilih color ram untuk mengganti warna pada peta. Setelah itu, klik OK. Setelah klik OK, kita dapat menghilangkan administrasi Jambi. Setelah itu, pada nama kabupaten, kita pilih properties, labels, dan kita centang label features in this layer. kita dapat memilih jenis huruf, dan format-format text lainnya. Sehingga nama kabupaten tiap wilayah akan tertera. Setelah itu, pada jalan, kita pilih simbol yang sesuai. Begitu juga dengan jaringan sungai. Setelah semua selesai, proses digitasi pun selesai dan tampak seperti gambar berikut. Tahap selanjutnya adalah kita membuat layout pada peta. Proses layout merupakan proses akhir dalam tahapan sistem informasi geografis. Pada tahapan ini, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan desain peta sesuai dengan kaedah kartografis, sehingga peta dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna. Dalam membuat layout peta, pertama kali kita ke layout view. Setelah itu, pada tab file, kita mengganti ukuran dan orientasi kertas pada layout. menjadi A4 dan orientasi landscape. Untuk menyesuaikan peta pada layout, kita dapat memakai zoom in. setelah itu kita dapat menyesuaikan kota yang berada pada layout. Setelah itu, untuk membuat nama peta, skala, dan lain-lainnya, kita dapat menggunakan Rectangle. Yang pertama, kita buatkan nama peta. Yaitu peta administrasi Provinsi Jambi. Terima kasih. Terima kasih. Setelah itu, kita membuat arah mata angin dan skala, dengan skala huruf dan skala bar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah itu, kita membuat legenda. Pada set the number of columns in your legend, kita buat 2. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah legenda telah dibuat, selanjutnya kita membuat nama penyalin peta. Sampai jumpa di selanjutnya. Terima kasih. 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 Setelah kita membuat nama penyalin peta, kita membuat inset dan sumber data dari peta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Inset peta, kita menggunakan peta SHP Indonesia. Untuk melihat di mana posisi Provinsi Jambi berada, kita dapat menggunakan zoom in. Terima kasih. Terima kasih. Setelah itu, untuk memperjelas posisi Provinsi Jambi, kita beri simbol. Setelah itu, kita masukkan juga sumber data dari peta yang kita buat. Setelah itu, kita masukkan juga sumber data dari peta yang kita buat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah sumber data dari peta selesai, selanjutnya kita membuat grid pada peta. Terima kasih. 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 ekspor peta yang dibuat di arsgis ke penyimpanan lokal pada laptop kita selamat menikmati seperti inilah hasil tampilan dari peta yang telah kita buat di arsgis